Assalamualaikum Wr. Wb untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini kita akan menuliskan tentang lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan saya Topan Heriwibowo kita mulai terkait dengan lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan yang berikutnya adalah terkait dengan ilmu keperawatan jiwa ilmu keperawatan jiwa di dalam lingkup masalah keperawatannya ada tiga yang pertama terkait dengan lingkup penerapan proses keperawatan yang pertama adalah contoh ya terkait dengan pengaruh terapi modalitas terhadap perkembangan klien depresi kemudian contoh yang lain terkait dengan pengembangan teknik komunikasi teraputik atau contoh yang lain adalah pengembangan terapi modalitas kemudian yang kedua adalah terkait dengan aktivitas kelompok nah lingkup masalah penelitian untuk ilmu keperawatan jiwa selain dari lingkup penerapan proses keperawatan juga terapi aktivitas kelompok nah ini contohnya metode efektif terhadap efektif terapi aktivitas untuk pasien depresi yang ketiga adalah terkait dengan terapi lingkungan atau manipulasi lingkungan contohnya adalah efektifitas kunjungan rumah terhadap pencegahan kekambuhan pasien jiwa kemudian hubungan kekambuhan klien dengan penerimaan lingkungan di sekitar yang terakhir terkait dengan ilmu keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik ada tiga luang lingkup yang pertama lingkup komunitas contohnya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat atau persepsi ibu hamil terhadap pelaksanaan pemeriksaan antenatal kemudian yang lain adalah kepatuan pendidik TBC dalam pelaksanaan terapi atau DOTS ini contoh-contohnya kemudian yang berikutnya untuk keluarga seperti efektifitas komunikasi teraputik dalam pendekatan keluarga kemudian peran keluarga terhadap pengobatan TB atau contohnya adalah persepsi kepala keluarga terhadap program keluarga berencana jadi tidak menutup kemungkinan judul-judul yang lain bisa diangkat kemudian untuk gerontik contohnya adalah metode efektif dalam pendekatan lansia kemudian peneran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi kemudian pengaruh terapi kerja terhadap penurunan stres lansia nah ini kita sudah selesai untuk lingkup masyarakat penelitian ilmu keperawatan kemudian kita lanjut untuk materi berikutnya yaitu penyusunan instrumen di dalam di dalam penelitian di dalam penelitian terutama penelitian keperawatan ketika kita ingin melakukan penelitian pasti kita butuh yang namanya instrumen kalau di dalam perang instrumen itu seperti senjata jadi kalau kita mau berperang tanpa senjata ya kita tidak mendapatkan kemenangan tapi kalau ingin memperoleh hasil maka kita butuh senjata instrumen ini adalah seperti senjata jadi instrumen memegang peranan yang penting dalam menentukan mutu suatu penelitian lah mutu penelitian dipengaruhi oleh bagaimana kualitas data penelitian kemudian terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yang pertama ada kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data nah kualitas instrumen penelitian kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validasi dan realibilitas instrumen sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data saya ulangi ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yang pertama kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data untuk kualitas instrumen penelitian penelitian ini berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data nah oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan realibilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable nah apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya nah sedangkan kualitas jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik dalam arti mempunyai validitas dan realibilitas yang rendah maka data yang diperoleh juga tidak palit dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru nah instrumen apa itu instrumen? instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dan penilaian instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variable penelitian yang objektif nah instrumen ini adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau pengumpulan data pengumpulan data mengenai suatu variable nah jadi fungsi instrumen adalah apa mengungkapkan fakta menjadi data nah menurut beberapa ahli itu data merupakan penggambaran variable yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data kemudian kita lanjutkan instrumen pengumpulan data ini bentuk instrumen digolongkan menjadi dua macam ada tes dan ada non-tes atau bukan tes nah tes ini sering terlihatan pertanyaan atau pertanyaan atau pernyataan ya atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok nah instrumen tes bersifat mengukur ya karena berisi pertanyaan atau pernyataan yang alternatif jawabannya sudah memiliki standar jawaban tertentu contoh benar, salah ya ataupun skala jawaban ya instrumen yang berisi misalkan benar, salah dapat berbentuk tes pilihan jamak atau multiple choice ya benar atau salah true, false ya menjodohkan atau matching choice jawaban singkat ataupun tes isian atau compilation test kemudian yang kedua adalah tes bukan tes atau non-tes ini pada instrumen non-tes atau bersifat menghimpun dengan jawaban berstruktur jawaban tersebut dapat dijumlahkan sehingga diperoleh angka tetapi angka tersebut bukan skor atau data ordinal interval atau rasio tetapi data nominal yaitu frekuensi atau jumlah jawaban nah pada instrumen non-tes dengan jawaban terbuka data yang diperoleh pada umumnya adalah data naratif deskriptif bisa juga datanya deskriptif kualitatif ataupun kuantitatif terkait dengan narasi nah dalam studi dokumenter kemungkinan diperoleh data yang bisa diolah menjadi data nominal, ordinal, interval, atau rasio nah instrumen yang berisi jawaban skala ini mengikuti bentuk skala sikap ya jadi mengikuti bentuk skala sikap dari linker nah berubah pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis kita lanjutkan teknik pengumpulan data ini ada lima teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan deskriptif secara kuantitatif wawancara diberikan menjadi dua ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur nah wawancara ini bisa dilaksanakan secara lisan ya dalam pertemuan tetap muka individu atau kelompok nah sedangkan untuk wawancara terstruktur nah ini sebagai pertanyaan nanti silahkan dikerjakan ya dengan saya berikan kuis ya kuisnya nanti silahkan dikerjakan pertanyaannya pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur ya sekali lagi pertanyaannya untuk kuisnya adalah apa yang dimaksud dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur Nah nanti jawabannya bisa ditaruh atau dituliskan secara jelas di forum Dan nanti untuk jawaban lengkapnya bisa upload di kantong quiz yang nanti saya sediakan Jadi sekali lagi untuk tugasnya dijelaskan secara singkat jelas di forum Tetapi untuk jawaban lengkapnya itu di upload di kantong quiz Ini untuk quiznya Terkait dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur Nah kemudian Yang kedua yaitu questionnaire atau angket Ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan Atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Nah jadi peneliti tidak langsung tanya jawab dengan responden Nah ini angket dijawab dan diisi oleh responden Dan peneliti tidak selalu bertemu langsung dengan responden Lanjut Yang ketiga adalah observasi Ya observasi atau pengamatan Ya merupakan suatu teknik Atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung Kemudian dokumentasi Dokumentasi suatu teknik pengumpulan data Dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen Baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik Nah metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan dua cara Yaitu pertama dengan dokumentasi Dengan perdoman dokumentasi yang memuat geris-geris besar atau kategori yang akan dicari datanya Yang kedua adalah checklist atau daftar variable yang akan digumpulkan datanya Kemudian yang berikutnya adalah triangulasi Ya triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data Dan sumber data yang telah ada Nah teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data sumber yang satu atau data sumber yang sama Cuma teknik pengumpulannya yang berbeda Nah peneliti menggunakan observasi partisipasif Ya kemudian wawancara mendalam Jadi tidak hanya observasi Jadi penggabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak Jadi triangulasi sumber berarti Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama Lanjut yang berikutnya Bagaimana langkah-langkah penyusunan instrumen Ya mulai dari sintesis teori Kemudian mengembangkan dimensi dan indikator variable Kemudian membuat kisi-kisi instrumen Setelah membuat kisi-kisi baru menuliskan butir-butir instrumen Kemudian butir instrumen yang ditulis divalidasi secara teori dan secara empiris Nah validasi pertama ini adalah validasi teoretik Ya ditempuh melalui pemeriksaan pakar atau panelis yang menilai Atau ahli ya Jadi pakar ahli yang menilai seberapa jauh ketepatan dimensi sebagai jabaran dari kontruks Nah indikator sebagai jabaran dimensi dan butir sebagai jabaran indikator Nah validasi pertama ini disebut dengan validasi isi atau konten validiti Selanjutnya Yang ketujuh ya Setelah sudah divalidasi pertama Nah kemudian berdasarkan validasi pakar Ya dapat dilakukan revisi instrumen Nah ini dapat ditentukan besar validitas isinya berdasarkan rumus Gregory Ataupun rumus CVR Kemudian Setelah konsep instrumen dianggap valid Secara teoretik dilanjutkan dengan penggandaan instrumen Kemudian Kemudian setelah itu baru dilakukan validasi kedua Ya uji coba Instrumen di lapangan yang merupakan bagian dari proses validasi empiris Ya kemudian setelah itu dihitung koefisien realibilitasnya Dengan menggunakan formula Atau rumus yang sesuai dengan jenis data Nah untuk instrumen Ya untuk instrumen tes aspek kognitif Ya masih perlu dilakukan telah ah butir Ya berdasarkan respon Siswa atau responden hasil uji coba Ya untuk menetapkan Daya pembeda butir Dan tingkat kesukaran Nah Jadi instrumen ini diberikan kepada sejumlah responden Sebagai sampel yang mempunyai karakteristik sama Ya dengan populasi Yang ingin diukur Nah jawaban responden Adalah data Berupa data empiris Yang kemudian dianalisis untuk menguji validitas empiris Atau validitas kriteria Dari instrumen yang dikembangkan Dengan analisis faktor Ya dengan analisis faktor Baik itu analisis faktor Konfirmatory Ataupun analisis faktor eksploratory Ya jadi untuk Analisis faktor Konfirmatory Dan analisis faktor eksploratory Silahkan kalian cari sendiri Karena Kalau saya jelaskan panjang lebar Waktu tidak cukup Jadi silahkan kalian pelajari sendiri Kalian cari-cari sendiri Kalian buka sendiri Dibukul Di internet Dan lain sebagainya Yang terakhir Adalah Setelah Kita diuji coba Kemudian yang terakhir Rakit Ya kita susun Semua butir Semua butir pertanyaan Atau pernyataan Yang telah dibuat Untuk menjadi Instrumen final Oke lanjut Yang berikutnya Untuk yang berikutnya Adalah terkait Validitas instrumen Validitas instrumen Adalah Sejauh mana Suatu alat ukur Atau suatu instrumen Atau tes Ini melakukan fungsinya Atau mengukur Apa yang seharusnya diukur Artinya Sejauh mana Ketepatan dan kecermatan Suatu alat ukur Dalam melakukan fungsinya Atau dengan kata lain Validitas adalah Kecocokan antara Alat ukur Atau tes Dengan Sasaran ukur Nah jadi Validitas memiliki Nilai Dari rendah Ketinggi Ya Makin tinggi tingkat Validitas Maka Makin baik Pengukuran Nah Tes yang valid Ini adalah Tes yang mampu Mengukur Apa yang hendak Diukur Tes yang valid Untuk Tujuan tertentu Mungkin Tidak valid Untuk tujuan yang Lain Jadi untuk Satu tes Ini mungkin Hanya untuk Satu tes Hanya untuk Satu tujuan Ya Bisa jadi Tidak Tepat untuk Tujuan yang lain Nah oleh karena itu Validitas selalu Dikaitkan dengan Tujuan tertentu Nah Pemeriksaan validitas Ya Ketika pemeriksaan Validitas pengukuran Dilakukan Sebelum alat ukur Atau tes Digunakan sesungguhnya Nah Pemeriksaan validitas Pengukuran Dapat digunakan Pada Saat tes Baru dibuat Atau Disusun Dan dapat juga Dilakukan Pada saat Uji coba Alat ukur Nah apabila Hasil pemeriksaan Menunjukkan tingkat Validitasnya rendah Maka Alat ukur Dapat diperbaiki Tapi Kalau misalkan Pemeriksaan validitas Dan Perbaikan alat ukur Dilakukan berulang-ulang Sampai alat ukur Mencapai validitas Yang Validitas tersebut Pengukuran Pengukuran yang cukup Tinggi Jadi setelah diperbaiki Kemudian nanti Setelah perbaikan itu Dilakukan Berulang kali Ya Dan sampai Alat ukurnya Menjadi Validitas pengukuran Yang tinggi Lanjut Yang berikutnya Ada 5 Ada 3 Jenis pengukuran Di dalam Validitas pengukuran Ada 3 jenis Validitas pengukuran Yang pertama adalah Ada Validitas isi Yang kedua Ada validitas kriteria Yang ketiga adalah Validitas Konkruen Nah Apa itu Validitas isi Validitas isi Adalah Kecocokan Di antara Isi alat ukur Atau tes Dengan isi Sasaran ukur Nah ini Fungsinya Ini adalah Untuk melihat Kecocokan Antara Tesnya Atau Alat ukurnya Dengan Isi Sasaran ukur Nah untuk Dapat mengetahui Apakah Secara isi Validitas Instrumen Memenuhi syarat Atau tidak Digunakan 2 formula Formula Skull Dan Whitney Dan Gregory Untuk Formula ini Silahkan Kalian Cari sendiri Kalian pelajari Sendiri Ini Juga Pembahasannya Sangat Panjang Lanjut Yang berikutnya Adalah Validitas Kriteria Ini Prosedur Pendekatan Validitas Berdasarkan Kriteria Menghendaki Tersedianya Kriteria Eksensial Yang dapat Dijadikan Dasar Pengukuran Skor tes Atau Suatu Kriteria Adalah Variable Perilaku Yang akan Diprediksi Oleh Skor tes Atau Berupa Suatu Ukuran Lain Yang relevan Nah Untuk Melihat Tingginya Validitas Berdasarkan Kriteria Dilakukan Komputasi Produk Moment Dengan Komputasi Korelasi Produk Moment Ada Dua Jenis Validitas Berdasarkan Kriteria Yaitu Validitas Predictive Dan Validitas Konkruen Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Validitas Kriteria Terkait Dengan Validitas Prediksi Dan Validitas Konkruen Nah Untuk Validitas Kriteria Predictive Ya Ini Sangat Penting Artinya Bila Tes Dilakukan Berfungsi Sebagai Predictor Bagi Performansi Di Waktu Yang Akan Datang Contoh Perangkat Tes Masuk Dikatakan Punya Validitas Predictive Bila Mampu Meramalkan Kemampuan Calon Siswanya Ini Sebagai Contoh Kemudian Untuk Validitas Konkruen Apabila Skor Tes Dan Skor Kriteria Dapat Diperoleh Dalam Waktu Yang Bersamaan Maka Korelasi Antara Keduanya Disebut Sebagai Validitas Konkruen Kita lanjut Yang ketiga Tadi sudah Masuk Validitas Isi Kemudian Validitas Kriteria Validitas Kriteria Ada Dua Ada Validitas Kriteria Prediktif Dan Validitas Kriteria Konkruen Kemudian Yang ketiga Adalah Validitas Konstruk Ini Validitas Mengacu Pada Sejauh Mana Suatu Tes Ini Mengukur Konsep Dari Suatu Teori Yaitu Yang Menjadi Dasar Penyusunan Instrumen Nah Pengumpulan Bukti Validitas Konstruk Merupakan Proses Yang Terus Berlanjut Sejalan Dengan Perkembangan Konsep Mengenai Variable Atau Sifat Yang Diukur Nah Penentuan Validitas Konstruk Dapat Dilakukan Dengan Multithread Multifaktor Dan Faktor Analisis Yang Terakhir Terkait Dengan Reliabilitas Instrumen Reliabilitas Merupakan Penerjemahan Dari Reli Dan Ability Atau Istilahnya Adalah Keterpercayaan Keterandalan Keajegan Kestabilan Maupun Konsistensi Jadi Itu Istilah Dari Reliabilitas Yaitu Konsistensi Atau Kestabilan Atau Keterandalan Nah Ide Pokok Dari Reliabilitas Adalah Sejauh Mana Hasil Dari Suatu Pengukuran Dapat Dibercaya Nah Ketika Hasil Pengukuran Dapat Dibercaya Hanya Apabila Dalam Beberapa Kali Pelaksanaan Pengukuran Terhadap Kelompok Subiak Yang Sama Diperoleh Hasil Yang Relatif Sama Ini Ini Disebut Reliabilitas Nah Bila Perbedaan Sangat Besar Dari Waktu Ke Waktu Maka Hasil Pengukuran Tidak Dapat Dipercaya Dan Dikatakan Tidak Reliabel Makanya Disini Diberuh Dikalis Bahwa Hasilnya Yang Relatif Sama Ya Kalau Perbedaannya Terlalu Besar Dari Waktu Ke Waktu Maka Dikatakan Tidak Reliabel Nah Penentuan Reliabilitas Instrumen Dapat Dilakukan Dengan Tiga Cara Ada Pendekatan Tes Paralel Ada Pendekatan Tes Ulang Ya Dan Yang Ketiga Adalah Dengan Konsistensi Internal Untuk Untuk Pendekatan Tes Paralel Ya Ini Pendekatan Reliabilitas Bentuk Paralel Dilakukan Dengan Memberikan Sekaligus Dua Bentuk Tes Yang Paralel Satu Sama Lain Kepada Sekelompok Subject Nah Kelebihan Dari Metode Tes Paralel Ini Siswa Hanya Mengerjakan Sekali Sehingga Mengurangi Kejenuhan Namun Penyusun Soal Mengalami Kesulitan Karena Menyusun Dua Perangkat Soal Yang Paralel Adalah Sebuah Kesulitan Tersendiri Kemudian Yang kedua Adalah Pendekatan Tes Ulang Penyajian Instrumen Diberikan Sebanyak Dua Kali Dengan Tenggang Waktu Tertentu Nah Kelebihan Dari Metode Ini Terletak Pada Lebih Mudah Pada Penyusunan Soal Karena Hanya Menyusun Satu Perangkat Saja Namun Karena Siswa Harus Mengerjakan Dua Kali Soal Yang Sama Kemungkinan Siswa Akan Menjadi Jenuh Dengan Soal Yang Diberikan Sehingga Hasil Yang Didapatkan Pada Tes Kedua Besar Kemungkinan Hanya Apa Yang Diingat Dari Tes Pertama Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Konsistensi Internal Ini Kelemahan Kelemahan Yang Ada Pada Pendekatan Tes Ulang Maupun Tes Paralel Dapat Diatasi Dengan Pendekatan Konsistensi Internal Dengan Pendekatan Konsistensi Internal Penyusun Soal Hanya Cukup Membuat Seperangkat Soal Saja Dan Dijakan Kepada Sekelompok Subyek Hanya Satu Kali Oke Saya Kira Itu Saja Semoga Bermanfaat Untuk Tugasnya Saya Kasih Rentang Waktu Di Kumpul Di Upload Atau Disubmit 6 Atau 7 Hari Kalau Sekarang Tanggal 1 Mungkin Sekitar Tanggal 8 Itu Batas Akhir Oke Saya Kira Itu Saja Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh